Majalaya Waterpark, ikon baru destinasi wisata di Majalaya. Wadah Balat Infoburinya, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, kini memiliki ikon wahana tempat wisata baru, terletak di RT 01 RW 10, Desa Negla Sari, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Minggu 16 Juli 2023, resmi dibuka. Majalaya Waterpark berdiri di atas lahan kurang lebih 8.000 meter persegi, tanah milik Desa Negla Sari dengan sistem kerjasama bangun guna serah selama 20 tahun. Pengelola Majalaya Waterpark, Doni Tirta menyebutkan, dibangunnya wahana Majalaya Waterpark, berawal dari obrolan dirinya dengan Kepala Desa Negla Sari, Asep Zainal Malik, dan Kepala Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Halo Sobirin, yang menawarkan tanah carik, agar bisa diolah dan dikembangkan, untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Kebetulan saya bergerak di bidang pariwisata, saya konsep untuk dibuat sebuah waterpark. Harapannya, tempat pariwisata ini nantinya menjadi aset milik Desa Negla Sari. Setelah 20 tahun, ujar Doni kepada AI Purnama Infoburinya, di sela acara pembukaan waterpark tersebut. Majalaya Waterpark, Tamba Doni, semuanya wahana air, kolam anak, kolam badai salju, kolam arus, waterslap, dan bumerang, yang menjadi daya tarik wisata, dan yang pertama di Kabupaten Bandung. Berawal dari kedatangan rakan saya Pak Kades dengan Cilame, Pak Alo, dan Pak Kades Negla Sari, Pak Asep, ngobrol-ngobrol di tempat di Kabupaten Bandung, dan setiap tanah di Kabupaten Bandung, Bagaimana caranya supaya bisa dikembangkan menjadi satu renang perempuan harian. Karena saya bergerak di bidang pariwisata, saya konsep untuk membuat sebuah waterpark. Begitu, Pak. Awalnya begitu. Terus harapannya untuk masyarakat khususnya Negla Sari berkira apa? Harapannya, karena ini sistem kerjasamanya BOT, bangun serak terima selama 20 tahun, harapannya tempat wisata ini menjadi satu aset buat desa Negla Sari, aset roda perekonomian kedepannya, dan yang menjadi motor untuk perekonomian di desa Negla Sari. Sarana apa saja yang disajikan di Majaya Bukat Fatim? Semua wahananya, wahan air, ada kolam lelahana, kolam lusa, manisaju, kolam arus, ada waterstreet, bumerang, bumerang yang menjadi daya tarif wisata, yang pertama di Kabupaten Bandung, bumerang yang paling terkini, dan yang pertama di Kabupaten Bandung. Dengan tiket masuk hari Senin hingga Jumat sebesar 20 ribu rupiah, Sabtu Minggu, weekend 30 ribu rupiah, bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat Majalaya dan sekitarnya. Untuk warga desa Negla Sari, yang merayakan ulang tahun di Majalaya Waterpark ada diskon. Sementara itu, Kepala Desa Negla Sari Asep Zainal Malik bersyukur, dengan dibangunnya Majalaya Waterpark, warganya bisa berwisata bersama keluarga tidak perlu jauh-jauh. Dengan Majalaya Waterpark ini juga, menurut Asep, pemerintah desa, tidak hanya melayani kebutuhan administrasi kependudukan warga, tapi tugas lainnya mengelola aset desa yang bermanfaat bagi warga. Enam bulan kebelakang, lahan carik desa tersebut masih kebun cabai, sekarang sudah jadi tempat wisata, berkat kerjasama dengan investor. Karena sistem bot, setelah 20 tahun wahana wisata ini diserahkan ke pihak desa, kata Asep. Asep menambahkan, dengan adanya Majalaya Waterpark, lapangan pekerjaan warga terbuka. Hampir 90 persen pegawai di Majalaya Waterpark dari warga setempat, dan hampir 100 kantin di dalam dan luar Majalaya Waterpark, pelakunya warga setempat. Mudah-mudahan dengan adanya Majalaya Waterpark, jadi keberkahan semua, kata Asep. Wadiah Balat Infoburinya, Grand Opening Majalaya Waterpark, dihadiri oleh unsur musbika kecamatan Majalaya, serta tokoh masyarakat setempat. Di samping hiburan musik, ada banyak door prize hadiah hiburan, dan 3 door prize utama, 1 unit lemari es, 1 unit televisi, dan 1 unit sepeda motor. Dari Langit Majalaya Waterpark Desa Negla Sari, kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Ayu Purnama, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton!